Kasih mereka makan, terungkap pilot susi air ajukan syarat ke NKRI sebelum dibebaskan OPM. Drama penyanderaan pilot susi air Philip Mark Mertens berakhir sudah. Pria Selandia Baru yang ditahan OPM sejak 7 Februari 2023 silam itu dibebaskan OPM pada 21 September 2024. Sebelum dibebaskan, Philip sempat meminta pertolongan pemerintah Selandia Baru. Philip menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat selama disandera 20 bulan. Dengan pelafalan bahasa Indonesia yang cukup fasih, pilot susi air ini meminta pertolongan ke pemerintah Selandia Baru. Di sisi lain, Philip juga menyampaikan keinginan warga setempat di lokasi penyanderaan itu. Orang di sini kasih tahu saya, susah dapat makanan. Tolong cepat bantu kirim makanan untuk orang-orang di sini, dia ucapnya. Dia berujar, apabila permintaan dikirimkan makanan untuk warga setempat, dirinya bisa segera dibebaskan dari dekapan OPM. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu dibebaskan di kampung Yugur Distrik Mai Barok. Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Dalam keterangan persnya di Papua, Mehertens mengungkapkan kegembiraannya usai 19 tahun ditahan TPNPB. Saya akhirnya sudah keluar. Saya senang sekali bisa keluar dan akan bertemu keluarga saya, jikatanya. Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan upaya pembebasan Mehertens berjalan lancar. Mehertens sendiri dijemput tim Satuan Tugas Damai Kartens di kampung Yuguru, Distrik Mai Barok, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Bayu mengemukakan, pihaknya langsung mengirimkan tim untuk menjemput Mehertens setelah mendapat kabar sandera TPNPB tersebut dilepaskan.